Intro Bagi umat Kristen dan Katolik, Pascah adalah hari peringatan kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus. Atas kematiannya dikayu salib, tradisi mengunjungi pemakaman saat menyebut Pascah menjadi berkah tersendiri. Bagi para pedagang dan warga sekitar. Sudah menjadi tradisi setiap tahun bagi umat Kristiani untuk menayakan Pascah dengan mengunjungi makam keluarga sebagai bentuk cinta kasih sayang dan penghormatan walau sudah lama meninggal. Dengan membersihkan makam, menyalakan lilin, berdoa serta memberikan taburan bunga di atas makam, Ramainya pengunjung dari berbagai sudut kota dan bahkan ada yang datang dari luar kota. Tak pelak membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bunga, lilin, minuman, petugas parkir, penjual jasa kebersihan makam dan juga bagi warga sekitar makam. Seperti yang terpantau di pemakaman Kristen Jalan Cilikriwut, kilometer 2,5 Kota Palangkaraya pada Jumat sore 15 April 2022. Petugas parkir yang menata kendaraan pengunjung baru dua hari membuka parkir di depan toko, sudah mendapatkan penghasilan yang lumayan. Di sini Pak? Baru hari ini Pak. Oh iya? Iya. Kita mengatur, yang ini kan pertokohan untuk parkir, jadi kan kita ngasih jalan untuk belanja orang belanja. Oh iya iya. Satu motor berapa Pak sepeda motor? Sepeda motor tuh 2.000 sama aja. Mobil? Mobil 5.000 Pak. 5.000 iya. Terus untuk lokasi ini berbagi sama pemilik lahan? Ya kita cuma ngatur, bisa dikasih sukur, enggak ya. Oh iya iya. Tidak masak. Oke siap. Penjual bunga tabur serta lilin pun laris dibeli pengunjung, seperti yang dituturkan Ibu Ernie. Sejak Senin berjualan bunga tabur, sudah lumayan mendapatkan keuntungan. Demikian juga dengan Ibu Yansi Wu yang baru dua hari berjualan bunga hidup, meraup keuntungan 50% dari hari biasa, serta berharap akan lebih ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Apa hari jualan sini Ibu? Mulai hari Senin. Senin lah. Dari kapan? Pagi? Pagi jam 9. Iya. Gimana Ibu penghasilannya Ibu? Ya Alhamdulillah. Ya untuk kulit beras. Ya. Cukup. Apa aja yang dijual Ibu di tempean? Lirin. Dengar gitu aja sama akuang. Oh iya. Mungkin tukang ya. Ya harapannya gimana Ibu dengan adanya pascah ini Ibu? Ya mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Mudah-mudahan lancar-lancar kayak gini terus. Ya minggulah. Semua-semua pada sehat. Ya. Oke Ibu. Sama Ibu siapa Ibu? Bu Eni. Bu Eni? Ya terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Semoga jualannya laris, manis, berkah. Berkah semua. Lebih ano Ibu? Barat jualan TV Ibu? Oh iya iya. Sudah berapa hari jualannya Ibu? Sudah 2 hari. 2 hari. Kayak apa Ibu pendapatannya? Ya lumayan lah. Ya. Dari hari-hari biasa kayak apa Ibu? Berapa peningkatannya? Berapa persen? Berarti 50 persen lah. Oh iya. Gimana Ibu? Selama 2 tahun kemarin gak ada jualan kebang pula? Jualan di rumah. Oh jualan di rumah. Jualan di rumah. Jualan di rumah. Oh iya iya iya. Sampai berapa hari Ibu jualan kebangnya? Sampai hari 10. Oh iya iya. Terima kasih. Kayak apa Ibu harapannya pasca ini Ibu? Bagi pengunjung yang tidak ingin repot membersihkan makam keluarganya, menjadi berkah tersendiri bagi penawar jasa membersihkan makam. Yang kebanyakan adalah anak-anak sekitar. Banyak pengunjung yang bersyukur dengan keberadaan mereka. Oh iya iya. Berkerja. Penuh kesuburan. Sangat membantu. Ya. Ya bersyukur ada mereka kan. Ya iya. Jadi kerjaan kita agak ringan. Ya. Terus tarifnya berapa biasanya? Mereka gak minta. Kita yang kalau kita, kalau banyak kerjaan mereka ya paling 50 sampai 100 gitu. Kalau banyak kesuburan yang dia. Oh iya. Tergantung kita, mereka enggak nyebut berapa-berapa, tapi kita kan kesihatan melihat mereka. Yang dijunyuk kuburan siapa di sini, Bu? Anak. Anak yang nomor 2 sama nomor 3. Oh iya, iya. Oke, makasih, Ibu. Muhammad Firdaus bersama teman-temannya sejak Senin sudah menawarkan jasa kepada pengunjung makam yang silih berganti datang. Dalam satu hari saja bisa mendapatkan cuan ratusan ribu rupiah, dan tarif yang mereka tawarkan hanya sukarela saja. Kuburan terdua sini, ya. Ya, sini juga. Oh iya, ya. Terbukar, jadi kadang enggak dapat, babu kamu cendut. Terus uangnya buat apa biasa? Tabung. Oh iya, tabung berjajanlah, bantu-bantu orang tua. Iya, oke. Perayaan Pasca tahun 2022 ini dilaksanakan dengan skala terbatas sesuai dengan surat edaran dari Sinode Kalimantan Evangelis. Ibadah hanya dilakukan pada Minggu Subuh 16 April 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung boleh menyalakan lilin dan menaburkan bunga rampai pada Sabtu 15 April 2022. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, serta dihimbau untuk tidak bermalam di makam. Lebih penting lagi tetap menaati aturan-aturan dari pemerintah. Dari kota Palangkaraya, Altius Utama mengabarkan. Terima kasih telah menonton!